Assalamualaikum, beberapa kali kita udah bahas soal ilmu tidur ya, mensalikan dari sharingnya para pakar tapi tetap aja nih, beberapa subscriber yang baru-baru ini ingin disalikan lagi hal-hal mendasar soal tidur sekarang pake model tanya-jawab aja yuk, kita mulai ya disclaimer-nya ini sifatnya ancer-ancer, bukan berdasarkan data ilmiah yang super sahih pertama, apa bener tidur itu penting? ya iyalah, bener, orang kalau nahan makan itu bisa 40 hari bisa lebih nah nggak minum bisa 2 mingguan bisa lebih, tapi kalau total dipaksa nggak tidur itu rata-rata ya hari ke-6 aja udah wassalam inalilahi pentingnya buat apa sih tidur itu? macem-macem ya secara lingkasnya, tidur berguna untuk pertumbuhan, pemulihan, penyembuhan, remajaan sel-sel dan resetting fungsi-fungsi tubuh kita alias untuk healing rejuvenation terus, apakah tidur malam dengan tidur siang itu sama? jelas beda sih ya saat tidur malam, itu hormon-hormon dan antioksidan untuk healing rejuvenation itu lebih melimpah hormon pertumbuhan, melatonin, dan seranggaiannya sehingga tidur yang dibilang esensial oleh para ahli untuk manusia, ya tidur malamnya itu sedangkan tidur siang itu bisa bermanfaat sebagai pelengkap orang-orang yang kerjanya malam aja terus, tidurnya siang, itu dibilang oleh WAO berpulau hidup karsinogenik, gampang keserang, angket berapa lama sih kita mesti tidur setiap malamnya? kalau rekomendasi WAO yang konservatif, hasil kompromis sana sini bilangnya orang dewasa itu perlu tidur sekitaran 8-9 jam sedangkan kalau anak-anak kecil itu beda lagi ceritanya, bukan bahasan kita akan tetapi, para ahli yang progresif, yang kekinian, kayak Prof. Kripke itu bilangnya orang-orang yang tidurnya 8 jam atau lebih, itu mortality rate-nya malah 12% lebih tinggi daripada orang yang rata-rata tidurnya hanya 5 jam jadi dia bilang sebetulnya tidur sekitaran 5 jam itu aja bisa cukup asalkan kualitasnya memandai, yaitu kecukupan tipslip dan remslip-nya dan Prof. Kripke itu bilang, di antara sejutaan lebih orang yang sudah diatuliti dalam jangka panjang yang kesehatannya paling prima, paling optimal, itu tidurnya antara 6-6,5 jam WAO nggak menyangkal sih, hasil-hasil penelitian Prof. Kripke ini mereka bilang, orang kalau normal-mal-mal emang bisa sih, tidur sekitar 6 jam itu sudah serba oke, tapi rekomendasi 8-9 jam itu hasil generalisasi dari seluruh populasi dewasa dunia jadi demi amannya, demi konservatifnya, terus saja mereka tetapkan 8-9 jam cuma hal ini dikritik oleh Prof. Kripke lagi karena realitanya, orang yang kebanyakan tidur sampai 8 jam gitu atau lebih kebanyakannya itu kurang gerak, bahkan kalau di negara maju itu banyak yang tidurnya dibantu suplemen obat macam-macam sehingga tidak alami dan ujungnya malah kurang panjang umur yang sifatnya tengah-tengah, tidak se-progresif Prof. Kripke tapi juga tidak se-konservatif WHO maka durasi tidur harian itu, ancor-ancarnya pernah kita coba buat kelas A gitu ya, yang paling optimal bagusnya itu kalau 7 jam atau lebih kelas B, good enough, itu kalau 80% dari kelas A itu tadi atau di atas 5 jam 36 menit kelas ngeri, bahaya, itu kalau di bawah 50% dari itu tadi alias di bawah 3 jam 30 menit kalau di antaranya itu, boleh dibilang kelas C atau kelas D itu kurang tidur bisa kurang tidur dikit, kelas C, kurang tidur banyak, kelas B tadi itu ada yang disebut deep sleep dan ramp sleep itu tuh apa sih? nah, jadi gini ya, tidur manusia itu nggak pulas terus ada bagian pulasnya, ada bagian yang nggak pulas yang bagian nggak pulas itu terbagi dua yaitu disebut oleh para ahli sebagai light sleep tidur-tidur ringan dan wake up atau ilir-ilir kebangun-kebangun di sela-sela tidur tapi saat itu kita biasanya belum sepenuhnya loading terus yang bagian pulas itu juga terbagi dua yaitu deep sleep atau delta wave sleep saat kita beneran dalam, tidurnya kayak terlumbuhkan dan ada satu lagi yang disebut ramp sleep atau tidur dengan rapid eye movement tidur dengan gerakan mata ketil-ketil kayak mengedip-engedip gitu deep sleep dan ramp sleep inilah yang merupakan penanda tidur yang berkualitas jadi, selain durasi total yang dianggap paling penting dari tidur kita itu unsur ramp sleep dan deep sleep-nya deep sleep dulu yuk, gimana sih itu ceritanya? saat deep sleep itu segenap otot tubuh kita serasa off gitu ini diakini oleh para ahli memberikan kesempatan proses-proses biokimiawi untuk healing dan rejuvenation nah, karena saat deep sleep itu tubuh praktis kayak lumpuh gitu secara alami tubuh kita itu punya mekanisme survival yang canggih jadi dia setelah deep sleep itu supaya tidak kelamaan karena kalau kelamaan bahaya terus, karena untuk healing dan rejuvenation yang optimal itu diperlukan hormon-hormon pertumbuhan dan melatonin serangkaiannya maka dibilang oleh para ahli ilmu tidur bahwa deep sleep yang sejati itu terjadinya di malam hari atau sekitaran antara setengah sembilan sampai dengan setengah delapan pagi gitu deh di luar itu ada yang bilang deep sleep-nya deep sleep palsu cintanya aja juga cinta palsu wah, terus minggu soal cinta durasi deep sleep itu rata-rata perlu berapa lama? ini juga para ahli belum beneran ketemu konsensus yang beku 100% tapi izinkanlah kami menyampaikan ancar-ancarnya seperti di tabel ya itu untuk delasa ya kalau untuk anak-anak itu beda konteksnya kelas A yang paling optimal bagus itu kalau deep sleep rata-rata 70 menit atau lebih kelas B good enough kalau 80% dari kelas A atau di atas 56 menit kelas ngeri, kelas bahaya itu kalau di bawah 50%-nya alias di bawah 35 menit sesekali gitu pas zaman berjuang bisa aja sih berjuang kehidupan deep sleep-nya ngedrop di bawah 35 menit tapi kalau di rata-rata maka rata-rata harian di bawah 35 menit itu naudzubillah bahaya salah satu penelitian di kalangan manula uzur menyebutkan bahwa banyak para manula di atas umur 64 tahun itu deep sleep-nya sudah hilang sama sekali atau mendekati nol dan yaudah tinggal menunggu waktu aja gitu deh tapi kalau yang mudah mestinya deep sleep yang minim itu cepat-cepat disolusikan agar bisa normal lagi kalau masih ingin hidup normal secara jangka panjang di antara kelas bahaya dan kelas bagus tadi ada antara 35-56 menit boleh dibilang kelas C atau kelas D gitu terus gimana kalau soal REM sleep? nah di tubuh kita ini kan tidak semuanya urusan bio-kimiawi ya ada lagi yang perlu hiling rejuvenation itu sifatnya bio-electricity gitu deh yaitu antara lain proses-proses di otak pikiran, memori, syaraf juga ada pikiran memori yang embedded di sel-sel di sekujur tubuh nah REM sleep itu kata para ahli untuk menormalisasi bagian-bagian yang kayak gitu walaupun pendidihannya itu belum 100% katam tidak seperti deep sleep yang sejatinya yang murni cuma bisa malam hari dan durasinya dibatasi oleh tubuh kita sendiri REM sleep ini bisa muncul juga di saat tidur siang dan durasinya relatif bisa lebih lama walau begitu ini temuan baru ya banyak orang itu yang tidurnya pas-pasan sekitar 5 jam gitu itu tidak nyadar kalau REM sleepnya sebetulnya kurang hmm REM sleep kurang emang mestinya durasi REM sleep itu gimana sih? ini lebih belum jelas lagi tuh daripada yang deep sleep tadi tapi dari menyimak sana-sini izinkanlah kami menyampaikan ancar-ancarnya seperti di tabel ini yaitu sekali lagi untuk manusia dewasa kalau untuk kucing yang masih anaan capek-capek amat kita sampai kesana-sana luar lah kelas A yang optimal bagus itu kalau REM sleep varian rata-rata dapat 90 menit atau lebih sekitar itu kelas B good enough itu kalau 80% dari kelas A alias di atas 72 menit kelas ngeri, kelas bahaya itu kalau di bawah 50%-nya alias di bawah 45 menit nah diantaranya itu antara 45 sampai dengan 72 menit itu boleh dibilang kelas C kalau dekat ke 72 menitnya atau kelas D kalau dekat ke 45 menit terus ngukur REM sleep, deep sleep dan total durasi tidur itu gampangnya pakai apa sih? yang mainstream kekinian itu ngukurnya pakai smartwatch atau gelang kesehatan review dari para ahli di luar sana gelang kesehatan yang populer akurasinya masih rada payah yaitu sekitaran 60% saja atau mendekati 80% itu yang paling bagus dibandingkan dengan alat kedokteran yang canggih tapi ya lumayanlah praktis untuk dijadikan ancar-ancar kalau soal merek ini saya nggak meng-endorse nggak mempromosikan merek apapun dan soal mereview gadget itu bukan keahlian kami tapi pengalaman pribadi yang pernah saya pakai dulu itu Fitbit dan Xiaomi Fitbit itu duluan software-nya lebih enak lebih mateng dan kata sejumlah reviewer akurasinya sedikit lebih baik dari rata-rata yang ada di pasaran cuma waktu itu saya kapok pakai Fitbit udah harganya mahal keawetannya buat saya mengecewakan dari situ saya terus cari gantinya Xiaomi murah pria awet tapi ya secara software-nya rada kalah lah dikit terus ya kalau udah diukur ternyata tidur kita kurang berkualitas gimana dong? nah kalau itu pertanyaannya kelasnya udah tingkat lanjut lebih baik kapan-kapan aja kita ulas di lain video terima kasih aplausos